Uji materi hukum adat Andrian Kodi HKI dipandu oleh dosen pengampu mata kuliah hukum adat yaitu Bapak dosen Mohamad Jainuri S.H.M.H. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan di masyarakat dan menjadikan proses pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang berguna dan bermanfaat. Salam sukses! Selalu lanjut ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya berhormati dosen pengampu Muhammad Jainuri S.H.M.H. Mengenalkan nama saya Adrian B. Satipa semester 3 Wadi HKI dari Fakultas Setai, Tulang Bawang Saya disini akan mempresentasikan mata kuliah tentang hukum adat Pertama yaitu kita akan mempelajari tujuan mempelajari hukum adat Yang pertama, tujuan praktis Hukum adat masih digunakan dalam pelabangan hukum perdata khususnya dalam perkara waris Serta faktual masih banyak terdapat eksistensi kehidupan Indi, genius, perfect, diplosok dalam manusia antara Yang tujuan tiga itu yaitu tujuan strategis Sebagai hukum adil bangsa merupakan sumber serta bahan potensial untuk membentukan hukum positif Indonesia dan pembangunan tata hukum Indonesia Istilah hukum adat Adat yaitu kebiasaan masyarakat Kebiasaan yang pada umumnya akan melakukan dalam masyarakat tertentu atau bersambutan Contohnya, adat lantung memiliki kebiasaan berbual berlaku dalam masyarakat lantung Istilah adat setiap adat berasal dari bahasa harap yaitu dari kata adat yang berarti kebiasaan-kebiasaan masyarakat Adat itu memiliki aturannya sudah menjadi kebiasaan atau bergagasan kebudayaan yang terdiri dari budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lain yang berkaitan menjadi satu sistem Sedangkan adat istian kebiasaan adalah tradisi yang baik dan hidup dalam suatu masyarakat yang selalu diikuti diafalkan dan dipatuhi serta ditaati Disini definisi hukum adat menurut para ahli Yang pertama Hukum adat adalah keseluruhan aturan tiga laku masyarakat yang berlaku dan menggunai sanksi dan belum dikodifikasikan menurut Mr. Cornelis Yang kedua Hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tertulis tidak tertulis Itu menurut Prof. Dr. Sukomo S.H Yang berikutnya Hukum adat adalah suatu kompleks normatika laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Ini menurut Suweo Yang berikutnya Hukum adat adalah hendapan keseluruhan dalam masyarakat yaitu kaedah-kaedah Definisinya menurut Prof. Dr. Hadzairin Ini itu saja yang definisi dari menurut para ahli Menurut pasal 18 B. Ayat 2 Amendement Undang-Undang 1945 B. Ayat 2 Negara mengakui dan informasi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Dan prinsip negara kesatuan-kesatuan publik Indonesia yang diatur dalam hendam-hendam Kesimpulan dalam presentasi yang ini yaitu dari hukum adat sampai tersimpulkan sebagai norma atau fatuan yang melakui masyarakat sudah berlangsung lama tetapi tidak terpulis Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari Manta Buriam saya terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.